Alhamdulillah hari ini kami hadir bersama 450 kader yang mewakili 9.000 kader sekabupaten Paniglang dan juga ada 36 Kepala Puskesmas, 36 KTU dan seluruh Porkopimda dan organisasi profesi disini hadir untuk memeriahkan Hari Kesehatan Nasional yang ke-58 di tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang kembali channel Bangkumis Berbagi menjumpai Anda di hari ini Rabu 30 November 2022 dan Bangkumis saat ini sedang berada di kawasan Kabupaten Paniglang tepatnya di kawasan wisata kuliner Paniglang Berkah yang dijadikan tempat Hari Kesehatan Nasional Kabupaten Paniglang tahun 2022 dan menurut informasi hari ini Ibu Bupati Paniglang Haja Irna Narulita pun akan menghadiri acara ini untuk lebih lengkapnya masih bersama channel Bangkumis Berbagi dari kawasan wisata kuliner Paniglang Berkah mengabarkan Jepang Selamat Hari Kesehatan Nasional yang ke-58 tadi para kader semua berkumpul untuk memaju semangatnya terdepan memberikan bantuan kesehatan dengan melakukan tadi preventif, promotif agar masyarakat Paniglang semua melakukan budaya hidup bersih dan sehat karena kalau angka harapan hidup masyarakat Paniglang bisa sampai 70 tahun masih produktif, inovatif itu akan banyak menguntungkan ekonomi kita akan semakin baik apabila kitanya sehat begitu Pak Kumis, Bang Kumis berbagi, terima kasih Sampai jumpa Nah dengarkan Sambutan Bupati Pandai Kelang Sekaligus membuka acara secara resmi Yang terhormat Ibu kita, Ibu Hajah Irna Narwita SEMM disilakan Sekali lagi tepuk tangan dolar dong untuk Bupati kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lalu ada pimpinan cabang BJB Kabupaten Pandai Kelang Para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Pandai Kelang Ada Asda, Tiga Ada Kepala Bapeda Ada Kepala BPK, BKPSDM Dari FH ada Direktur Rumah Sakit ada Dan penyelenggar hari ini Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pandai Kelang Semangat beliau Kadis Ketendakerjaan juga hadir Semuanya Pominfo Kadis Perhubungan Satp POPP Semuanya mengeriakan Hari Kesehatan Nasional Ke-58 Tentu kita bersyukur Kadit Allah SWT Ya berkat kubrati rodatnya hari ini Berkumpul semua profesi Kesehatan Kesehatan Dia ada dari Ikatan Dokter Indonesia Dari Ikatan Bidan Indonesia Dari PPNI juga ada Dari IAI juga hadir Apotekar Dari Hakli juga ada Malah Hakli Dari PT GMI ada Yang keplok Ata-ta-baya Nah Malah lagi tadi Dari Persani juga ada Dini Ahli Dini Ya semuanya Ketua Organisasi Profesi Kesehatan Tadi sudah disebutkan satu persatu Ketua Forum Kader Pandai Bang Kepala Puskes Masa Kamu Pantai Malikah Kepala Puskes Masa Kamu Pantai Malikah Terus ya Ibu Kader paling hebat Top Marco Top Hebat Marko Top Hebat Marko Top Sip Marco Sip Kader semua ada lihat di Ibu Irna Kapan lagi mau membahagian Kader Tahun ini Ibu Bahagianan Tahun depan Ibu Bahagian Apa mau Bukader Cantat Nisa sekarang Jangan aku Ini orang pusing Berjuang siang malem juga gansi Berapain insektennya Não langsam Masjid Abis kamu esi untuk PPJS Kesehatan kita sedang validasi lagi 40 ribu insya Allah sebagian adalah nama kalian semuanya banyak aku ditolong, bikin kesehatan gratis kader sakit tubuh bayar siapkan Tunggu Kadis Bu Dewi dia imum kuatengaruh, awas ya dia kader gering berobat tubuh bayar, awas baik dan kemudian PPJS Kesehatan semuanya gratis hak dasar masyarakat kalau suksesnya sekecamatan paling ada seberapa kader? paling 100-200 kader jadi yang lain sudah masuk PBI yang tidak beriur pokoknya penting gratis yang tis-tis sama intent? mau insentif atau intensif? kalau intensif boleh pasti kerja lebih keras lagi ini harapan kita supaya pandai gelang angka harapan hidupnya lebih tinggi ini hadiah-hadiah dari Bank BJB ya, Bank BJB kalau kurang banyak tambahin lagi bungkus lagi BJB kalau kurang untuk para kader para kader insya Allah anda dampingi para ibu-ibu muda tujuh ya? dan dampingi para balita para remaja putri yang kurang darah mana? kasih pil tanpa darah supaya jangan ada public stunting lagi ke depan itu PR berat kita tujuh? apa lagi? yang kurang duit ini ceritanya bukan pola hidup presiden sehat pokoknya hari ini gak usah ngomong pola hidup presiden sehat gak usah ngomong DJ seimbang duit main duit aduh kasihan lah ibu juga kasihan pada para kader yang siang malam membantu kita di lapangan jadi kalau insentif 100 ribu jauh dari cukup ya minimal naiklah 100 ribu jadi 200 ribu betul ya riskinya ada di tempat yang lain 99 pintu yang lain biasanya kalau jadi kader posyandu kader kesehatan banyak jaringannya banyak temen-temennya banyak nerima apa itu? kerjaan-kerjaan sampingan karena apa tadi? niatnya ibadah betul dengan niat ibadah dapat 200 ribu insentif dari bupati tapi rizki yang lain puluhan juta putin para kader-kader posyandu karena niatnya tadi ibadah hanya semata-mata karena Allah Ta'ala ya yang sedang perhatikan untuk para kader malah puskesmas catat ya ibu bupati ngomong tahun depan ada hadiah untuk para kader yang terbaik supaya listrik sini bu coba nama ibu siapa sudah menjadi ibu mahu asal udah jadi kader posyandu berapa puluh tahun? 28 mau 29 nama ibu urkiah dari desa curubarang kecamatan ibu jawa sama pesan-pesannya kok mau jadi kader insentif cuma 100 ribu yang pertama kita ibadah ya bu ya kita yang dekat-dekat dengan kita yang mau lahirannya siap walaupun tengah malam bahwa yang sakit siap dengan mendukung atau membantu ibu binan kita ya yang baik-baik Alhamdulillah di robbil alamin sampai sekarang saya alhamdulillah belum tergantikan selagi masih dawa di badan saya saya siap semangat membantu masyarakat membantu desa amin amin kayaknya kita perlu tahun depan ya motor eh tadi ada sukanya jadi kader dukanya jadi kader apa kernih-parahnya dihudangkan ayah anu kering nyena matah jako bapak ayah lemah naik dikaru ankun kuduh kapan nengelang niatnya ibu ada dari mana iya orang itu kita supaya jaga di akhirat kita masuk surga semuanya amin amin dengan ikhlas ridho kita membantu masyarakat kita ini masih gak kampanye ya siapu terima kasih Alhamdulillah dari curug barang nanti tuh tinggal pilih hadiahnya mau dicuci apa mau mesin naon atau mau handphone atau berakat umroh pilih mesin cuci baik baca bismillah jangsalawat ya jangmayo semangat ya begitu ya bapak ibu sekalian sekali lagi tetap jaga semangat ya berada di tengah-tengah masyarakat agar pandeglang ini bisa terdepan di provinsi batan itu ya bapak ibu sekalian Alhamdulillah hari ini kami hadir bersama 450 kader yang mewakili 9.000 kader sekabupaten pandeglang dan juga ada 36 kepala puskesmas 36 KTU dan seluruh Porkopimda dan organisasi profesi disini hadir untuk memeriahkan hari kesehatan nasional yang ke 58 di tahun 2022 Alhamdulillah dimulai dari jalan sehat ya tadi pagi kita kemudian makan buah bersama kemudian deklarasi dari hari kesehatan nasional ini tadi sudah dibuka juga Alhamdulillah oleh ibu bupati kabupaten pandeglang acaranya dan luar biasa partisipasi dari para organisasi profesi untuk suksesi berlangsungnya HKN ini juga luar biasa terima kasih untuk insan-insan kesehatan yang sudah berpartisipasi aktif dalam kegiatan hari kesehatan nasional di tahun 2022 ini mudah-mudahan kita selalu bisa meningkatkan pelayanan kesehatan dan juga melayani masyarakat kita dengan maksimal terima kasih kepada semua unsur yang telah menyusahkan acara ini dan semoga dengan tema bangkit Indonesia ku sehat negeri ku kita menjadi bangkit dan kita menjadi lebih bangkit lagi terima kasih kegiatan HKN hari ini diselanggarakan di pusat jajanan kuliner berkah ini bertujuan kita membantu promosi jajanan kuliner ini karena di jajanan ini sudah diberikan bantuan oleh Arizgi dan dari kementerian untuk PKTD Padat Karya Tunur Desa untuk memperbaiki sanitasi ada tempat cuci tangan ada tempat cuci alat peralatan kemudian ada tempat sampah jadi jajanan berkah ini jadi jajanan nanti yang sehat nanti ke depannya sebagai contoh di Kabupaten Panakilang terima kasih 423 423 izinmu oke dari mana teh dari Budkesmas Cadasari dari Cadasari satu lagi sekalian ya bismillahirrohmanirrohim kocok-kocok boleh diambil 3 3 4 4 6 nah pemerintah nampaknya salah satu kader dari Cadasari ini mendapatkan satu sepeda menasihkan penyerahan satu hadiah sepeda buat kader dari Cadasari nah pimpinan Bank BCB sendiri langsung untuk menyerahkan sejumlah hadiah termasuk mesin cuci dan beberapa hadiah yang lainnya yang memang hari ini nampaknya sudah dilaksanakan dalam rangka hari HKN Kabupaten Pandeklang yang diselenggarakan di kawasan bisyata kuliner Kabupaten Pandeklang kami dari Bank BJB Cabang Pandeklang mengucapkan selamat khususnya kepada Ibu Kadis Kesehatan Kabupaten Pandeklang atas Hari Kesehatan Nasional yang ke-58 Ibu Kadis yes BJB Pandeklang juga yes terima kasih nama saya Pak Dida Siregar ya pimpinan Bank BJB Cabang Pandeklang ya terima kasih ya Pak like komen dan subscribe ya Ibu Kadis keren Selamat Hari Kesehatan Nasional yang ke-38 semoga Dinas Kesehatan tetap jaya kita tetap kompak semangat nama saya Yeni Ariyanti dari Puskesma Cipeca Amin Nama Erika dari Pak Gadungan Kecamatan Karang Tanjung Hari ini sangat keren pokoknya Untuk hari ini ya acara apa kesehatan ya ini nenek-nenek yang diwancarinya siap membantu kesehatan ditunggu siang dan malam yang mau lahiran nyabu ya karena atas apresiasi dan perhatiannya kepada para kader sangat bermanfaat bagi kami Selamat hari kesehatan buat nasional buat Dinas Kesehatan Pandeglang dan seluruh tenaga kesehatan di seluruh Indonesia jaya terus kesehatan Indonesia dan khususnya Kabupaten Pandeglang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kami dari kader desa Sadasari eh kader kecamatan Sadasari dalam rangka memperingati hari kesehatan nasional yang ke-58 di tingkat Kabupaten Pandeglang tahun 2022 jalan bersama sehat selalu Sadasari sehat Pandeglang kuat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya dari kader kesehatan puskesmas Sadasari ingin menyampaikan atau mengatakan Alhamdulillah banget ya begitu sangat apresi banget gitu ya sehingga di hari pagi ini cerah banget saya bersyukur banget bisa disini Alhamdulillah terima kasih beberapa peserta tadi dan perundangan memberikan satu kata-kata untuk hari kesehatan nasional Kabupaten Pandeglang dan nampaknya kurang lengkap kalau gak nanya-nanya sama yang punya kawasan wisata berkah ini selamat siang walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bang oke perkenalkan nama saya Norman Irawan ini tempat di wisata kuliner Pandeglang Berkah tepatnya di Jalan Bang Banten tanggapannya bagi kami para pedagang yang ada di wisata kuliner ini sangat menyenangkan artiannya apresiasi para pedagang sangat berterima kasih sekali khususnya kepada pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang sudah melakukan kegiatan jalan santai dalam rangka hari kesehatan nasional ini di area wisata kuliner Pandeglang Berkah harapannya nah ini ini adalah merupakan katakanlah awal dari satu kegiatan nah ini ini juga baik sebagai media promosi harapan kami para pedagang di wisata kuliner nanti ke depan pemerintah daerah ketika nanti mengadakan kegiatan apapun bentuknya harapan kami itu diarahkan di wisata kuliner Pandeglang Berkah agar sekalian mempromosikan tempat ini karena ini milik pemerintah daerah demikian dari bilik siar studio channel bangkumis berbagi neo tv akan selalu hadir untuk melengkapi informasi seputar peristiwa yang terjadi di Pandeglang Banten dan sekitarnya terima kasih Terima kasih.